Kenalin nama ku, Ray. Kalau ditanya Bang Alex, kapan belajar menghayati Injil? Mungkin sedikit cerita, teman-teman, abang kakak, meskipun aku lahir dan besar dari keluarga Kristen, aku juga udah kegeja, gitu ya. Tapi aku baru bertobat itu di kampus. Aku dari Keumipa. Dan aku boleh bilang pengalaman pertobatanku itu bener-bener aku bersyukur, gitu ya. Menyenangkan lah. Mungkin abang kakak dan teman-teman ingat lah ya pengalaman pertobat, gitu ya. Mau usah teduh, gitu. Aku tuh sampai bukan cuma baca, aku catetin tiap hari, gitu. Terus mendoakan pok doa. Kalau di kampus kan sering dapet tuh tiap minggu pok doa, gitu. Aku doain. Maunya mainnya di persekutuan, terus nongkrong, gitu. Nggak ada kelas, tapi nunggu sampai sore, gitu. Ketemu sama teman-teman di EO. Bahkan ya juga bersedia terlibat layanan, gitu ya. Dimintain tolong, angkat-angkat barang, gitu. Angkat aja, hajar, gitu ya. Jaga pintu, ya jaga, gitu. Maksudnya, waktu itu aku ingat banget ya, aku nggak mau lagi berbuat dosa. Itu tuh pengalaman pertobatan yang aku sangat syukuri, gitu. Ambisi, komitmenku untuk Tuhan itu besar sekali. Dan dalam anudah Tuhan, Tuhan panggil saya terlibat kelayanan. Saya jadi koordinator di Keumipa. Saya bikin program dengan baik, gitu ya. Dan saya berani yakin para senior saya tuh cukup tenang lah, gitu. Di presentasi program saya tuh, angkatan saya, saya yang jawab, gitu ya. Sesuai sama esensi. Tak, 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 kayak gitu. Tapi, seiring semakin kuliah, gitu ya, dan semakin dalam di dalam pelayanan dan persekutuan, saya sadar, gitu, saya mulai berubah. Saya tahu pelayanan sulit, gitu, dan bahkan udah ada pembinaannya, gitu ya. Bayar harga, komitmen. Tapi saya mulai sulit bersuka cita, kayak gitu. Saya sendiri sadar, gitu, ada yang berubah. Saat teduhku, doaku, itu cuma karena pelayanan. Aku sadar itu, gitu. Ketika datang PJ, saya nggak nikmatin seperti saya mahasiswa baru, gitu. Saya datang hanya untuk memperhatikan jumlah jemaat. Saya perhatikan waktu mulainya tepat nggak, waktu selesainya tepat nggak. Karena itu bagian dari pelayanan, gitu ya. Saya perhatikan MC-nya rapi atau nggak, kayak gitu. Waktu awal tadinya senang datang doa pagi. Kelas jam 8, doa pagi 7.10. Saya berangkat jam 6, karena belum ada bis kuning di Depok. Jalan sampai Mipak. Itu saya lakukan. Tapi sekarang udah jadi koordinator, gitu. Itu datang 7.40, 7.45. Itu pun juga izin-izin. Belum lagi saya mudah kesal dengan urus yang nggak melakukan bagiannya. Cepet banget. Udah lah, daripada lama, aku aja yang kerjain, gitu. Dan kemudian, karena makin banyak bagian, gitu, mulai bohong sana, bohong sini, gitu. Bilangnya kesini, tapi nggak pernah saya melakukan ini. Bilangnya kesana, tapi sebenarnya saya sedang mengerjakan itu. Dan yang lebih parah, saya kembali melakukan dosa seksual, gitu ya. Cowok masuk basit, gitu. Puncaknya, dievaluasi paruh waktu, saya tinggalin teman-teman saya. Kalau di kepengurusan, ada evaluasi. Tengah semester, saya tinggalin pengurus. Saya matiin HP. Waktu itu masih zaman Blackberry. Saya matiin Blackberry BBM. Dan saya dicariin sama semua kepengurusan saya. Saya dicariin sama senior saya. Saya bertengkar dengan para penilik. Waktu itu saya benar-benar merasa kosong dan kecewa dengan diri saya sendiri, gitu. Tapi sampai di satu titik, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama Tuhan, gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong, gitu. Dan saya sekarang juga udah lupa apa, gitu, ayatnya atau pemicinya. Tapi waktu itu, ada satu keyakinan Tuhan mengampuni. Dan waktu itu saya cuma bisa merespon, Tuhan, terima kasih, Kau mengampuni, gitu. Dan sisa waktu di kampusku, aku mau memberikan waktuku, gitu ya. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk adik-adik melalui aku. Dan di situ aku juga memperbaharui komitmen, gitu ya. Tuhan, saya aja yang udah berlimpah kasih karunia, udah dikasih kelompok kecil yang baik, bisa jatuh begini, gitu. Aku pengen beritakan, gitu. Bagaimana dengan yang belum pernah dengar, belum pernah tahu, belum pernah nikmatin kombo kecil atau kesempatan dibimbing, seperti itu. Nah, di dalam perjalanan itu, saya juga bertanya, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama saya, gitu. PKK saya tulus ngajarin semuanya. Ngajarin firman, ngajarin kesatuan, ngajarin doa. Dan saya pun juga tulus berusaha menjaga semuanya. Tapi, di situlah, tahun 2014, aku pertama kali mengenal tentang Injil, tentang berhala, buku-buku seperti Prodigal God, Not a Friend, Paul David Tripp, dan jujur, abang, kakak, dan teman-teman, bagiku yang paling sulit itu memang jebak dari berhala agama. Kenapa? Agama itu membuatku merasa berkontribusi sesuatu. Agama itu membuat aku merasa cukup baik tentang diriku, cukup taat, cukup setia, cukup bertumbuh, cukup committed. Dan itu jadi pengalaman yang mengubahkan buat saya untuk benar-benar mencoba mengerti, apa sih kekristenan? Mungkin aku hanya bahas dua hal, yang ini pengalaman pribadiku. yang pertama itu berbicara tentang pornografi, dan mungkin aku pakai istilah yang Bang Alex bilang gitu ya, irreligious, dan bagaimana Injil boleh menolongku secara pribadi. Jelas sebelum aku bertobat, buatku seksual sins atau pornografi itu biasa aja gitu ya, santai, it's okay. Nggak ngerugiin siapa-siapa kok, nggak ngehambilin anak orang. Itu bahan, itu keyakinanku loh. Itu nggak ada hubungannya sama orang lain. Bahkan, banyak dilengkapi dengan data, bisa memberikan beberapa benetik. Nggak stres, bisa punya pelampiasan secara fisiologi, dan itu mempengaruhi mood, dan sebagainya. Tetapi ketika aku bertobat, dan kemudian aku belajar untuk bagaimana gitu ya, seperti apa sih melawan pornografi, jujur, ya aku diajarin dengan cara-cara yang baik, tapi mungkin nggak menjawab sampai kedalaman gitu ya. Kalau aku mungkin tulis religious atau moral approach, ya jelas, buang! Jangan sendirian di kamar, gitu ya. Olahraga, atau capek-capekin badan, jadi pulang tinggal tidur, kayak gitu. Itu yang aku dapatkan, kayak gitu. Terus kasih tahu password, jadi bisa accountable, bisa dilihat orang, kayak gitu. Sekilas itu terdengar benar, gitu ya. Saya teduh, doa, tiap hari. Saat lagi kepengen, ambil alkitab, baca, kayak gitu. Jadi, alihkan keinginan langsung dengan baca alkitab, dan cari mentor yang bisa tahu tiap hari, dan sebagainya. Tapi jujur, teman-teman, semangatku itu ya, aku nggak pengen jatuh dalam pornografi, tapi aku tetap jatuh, kayak gitu. Aku nggak bisa, kalau di kepala udah pengen tuh, mau dijagain seperti apapun tuh, kamu emang pengen, kayak gitu. Aku sampai gitu ya, minta sama Tuhan, Tuhan bisa dong, nggak nafsu, gitu ya. Nggak lihat wanita, nggak tahu sama gitu, sampai kayak begitu, gitu. Tapi waktu itu, aku kayak mikir gitu, ya semangatku ya sama seperti ini. Kalau teman-teman mungkin pernah ketawa ngelihat orang yang pengen puasa, tapi minta warteg, ditutupin. Itu juga semangatku, gitu ya. Aku pengen terlihat baik, aku pengen yakin diriku baik, sehingga caranya, Tuhan, jangan sampai aku jatuh dong, kayak gitu. In a sense, secara tipis, aku berusaha untuk meyakinkan diriku, aku cukup baik, dengan cara hal-hal seperti ini, kayak gitu. Sehingga, cara aku melawan pornografi itu dengan dua hal. Pride atau fear. Itu mungkin yang Bang Alex bilang, gitu ya. Rasa takut, atau rasa bangga, gitu ya. Rasa pride. Pride-nya itu apa? Pride-nya begini, masa kamu orang Kristen kayak begitu sih? Masa kamu pengurus? Masa kamu PKK? Masa kamu orang binaan begitu? Jadi, kenapa kamu tidak mau jatuh pornografi? Karena kamu seorang PKK. Dan sebenarnya logika pemahaman seperti ini, masalahnya nggak bisa dipakai, gitu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, berarti boleh pornografi. Maksudnya, kekristenan seperti apa yang mau kita, aku secara pribadi juga bangun, kayak gitu. Terus, malu dong sama Tuhan, sama diri sendiri, sama yang lain. Jadi, itu berbicara tentang pride, gitu ya. Rasa sanggup, gitu. Atau fear. Buatku pride dan fear itu kayak satu koin dengan dua sisi, gitu ya. Kenapa nggak mau jatuh ke pornografi atau sexual sense? Ayo, nanti kamu merudukan istrimu. Nanti kebiasaan lihat pornografi, nggak akan puas secara seksual. Atau yang, ya, ini yang paling sering aku alami, gitu ya. Takut Tuhan marah. Itu berantakan sekali, gitu. Dari pertama kali pengalaman Tuhan mengampuni dosaku, sampai sekarang, takut Tuhan marah. Saya yakin Tuhan mengampuni, saya yakin waktu mati, saya bersama Tuhan, tapi dalam perjalanan sampai mati, saya takut Tuhan marah. Itu, itu membingungkan buat saya. Itu, itu benar-benar membuat saya, nggak tahu, gitu. Musti memegang apa, gitu. Apa bedanya menjadi orang Kristen yang berjuang dengan pornografi dengan orang yang bukan Kristen berjuang dengan pornografi. Disitulah saya akhirnya perawai, coba merenungkan, gitu ya. Ini kalimat-kalimat Injil yang sangat berkesan secara itu. Saya diajak mencintai Yesus. Kenapa? I love Jesus because he loves people with foreign problems. Saya nggak pernah dengar orang bilang sama saya dan meyakinkan saya, ada Tuhan yang mencintai orang-orang yang bergumul dengan pornografi. Saya tahu Tuhan itu suci, saya tahu Tuhan itu kudus, saya tahu Tuhan itu telah menyelamatkan dan sebagainya. Saya selalu dibilangin sama hal-hal seperti itu. Tapi, saya nggak pernah ditolong untuk mencoba mengaitkan kebenaran-kebenaran itu dengan masa saya sekarang, apa yang sedang saya alami sekarang. Dan ketika saya sadar, gitu ya, ada Tuhan yang mencintai saya dengan orang yang bermasalah dengan pornografi. Kemudian, saya diajak juga untuk merenungkan saya mencintai Yesus karena Dia itu cukup berkuasa untuk membebaskan hati yang terbudak, gitu ya, terungkung dengan pornografi. Saya sadar, gitu, saya sendiri nggak bisa menyelamatkan diri saya dari diri saya. Tapi saya bersyukur, gitu, saya diajak mencintai Yesus yang sanggup, kalau Dia sanggup bangkit dari kematian, masakah Dia nggak sanggup mengubah hati kita yang hidup saat ini? Aku cerita sama Abang, aku teman-teman, udah hasil peranggungan, gitu, tapi menjalannya itu perlu waktu, gitu, karena terus bergumul dengan perasaan-perasaan. Jadi, apa yang harus aku pegang? Bahwa Korintus Limat 21, Ia yang tidak mengulang dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kamu menjadi benar di hadapan alat, dan kemudian ada satu artikel yang mengganti kata no sin, itu jadi dia yang tidak mengenal adiksi pornografi telah menjadi pecandu adiksi pornografi supaya saya yang porn adik menjadi benar di hadapan Tuhan. dan waktu itu belajar meyakini begini, di dalam Kristus saya diperhitungkan Allah tidak pernah buka pornografi dan bukan cuma tidak pernah buka pornografi, saya diperhitungkan Allah menggunakan seksualitas saya dengan taat, dengan baik, dengan kudus, cacat, tak bercelah. Itu keyakinan yang menolong saya mengerti. Saya sudah dimilai seperti itu sama Tuhan karena itu perjalanan saya ke depan adalah perjalanan bagaimana menghidupi kebenaran itu. bukan karena rasa takut Tuhan akan tolak, bukan karena rasa harus, ya gue kan udah bertobat berapa tahun masa gue masih gini-gini terus, dan disitulah saya belajar menjadi orang yang bold and humble at the same time. Saya berani berkomitmen, karena ada banyak orang saking nggak ngerti atau bingung, takut berkomitmen. Banyak yang bilang nggak mau komitmen, ntar daripada nggak bisa dipenuhi. jadi berantakan gitu secara pikiran. Lalu itu saya bisa bold and humble, saya berani hidup buat Tuhan, janji buat Tuhan, tapi saya sadar, saya juga rendah hati. Tuhan, saya nggak sanggup kalau bukan Tuhan yang kuatkan. Bisa vulnerable to others. Ketika saya bergumul jadi hamba Tuhan, jadi staff, saya sadar. Bukan berarti tiba-tiba pergumulan pornografi saya atau seksual saya, saya nggak mungkin jatuh lagi gitu. Saya sudah berbeda. saya mungkin nggak seperti yang dulu yang nggak memikirkan atau nggak bisa membedakan. Tapi bukan berarti saya imun, kedepannya saya bisa jamin saya imun, nggak pernah. Tapi saya bisa membuka diri saya dan orang bisa melihat bahwa saya bergumul dengan Tuhan di dalam perjalanan ini. Dan saya bisa menjadi, kalau kalimatnya pasang senjaya, the most serious and most relaxed person. Maksudnya, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jamin, saya pasti nggak pernah jatuh. saya bisa relax. Tapi saya bisa serius banget. Tuhan, saya nggak tahu. Aku bisa bersaksi ke Abang Kanan. Saya nggak tahu sampai mati apakah nggak akan buka pornografi lagi. Saya nggak tahu. Tapi saya bisa serius menjalani hidup saya hari demi hari. Karena saya tahu Tuhan mencintai orang-orang yang bergumul dengan pornografi seperti saya. Saya sering kasih perumpamaan gitu ya. Ini seperti kita lagi jalan pulang, kemudian dapat telepon di rumah, mama masak babi panggang, BPK gitu ya. Dan kita diajak buat yaudah jangan makan di luar gitu ya. Nanti pulang kita makan enak. Kadang-kadang kita nggak percaya gitu. Kita lebih suka membentuk orang pokoknya jangan makan, nanti dimarahin. Pokoknya jangan makan, nanti dimarahin. Tapi itu di dalam krisis itu bukan begitu gitu caranya. Itu yang aku sangat syukuri gitu ketika berbicara telepon. Satu contoh lagi kali ya. Waktu itu tentang berbohong dan berbicara jujur. saya belajar menganalisa. Mengapa saya berbohong? Mengapa kita berbohong? Mungkin ada dua. Karena pride atau karena fear. Kenapa berbohong? Pride dong? Aku harus terlihat begini. Aku harus terlihat begitu. Tapi juga fear. Takut. Nanti kalau aku jujur, aku ketahuan. Aku begini. Aku begini. Atau fear. Nanti kalau aku bilang yang jujur, nanti dia marah. Nanti si itu marah. Kita takut. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kita jujur? Kenapa saya mau jujur? Alasannya juga dua hal yang sama. Kenapa saya mau jujur? Karena pride. Ya masa bohong? Janganlah. Sudah pengurus. Masa masih sama kayak mereka yang gak kenal Tuhan? Jadi, cara saya bicara jujur motivasinya itu karena pride saya. Atau ya, kenapa jujur? Fear. Karena takut. Ya jangan bohong lah. Nanti kalau ketahuan, berabit, susah. Tapi disitu saya sadar dua motivasi yang sama menghasilkan dua perilaku yang berbeda dan ini semua sifatnya kondisional. Tergantung lingkungan kita, tergantung hati kita lagi maunya apa. Kalau begitu saya bertanya, apa itu kejujuran yang sejati? Apa itu jujur yang murni dan tulus? Kalau memang karena pride dan fear saya bisa jadi orang yang jujur, ngapain saya jadi orang Kristen? Gak perlu jadi orang Kristen kalau mau belajar jujur kalau bisa dikendalikan atau dilahirkan dari pride and fear manusia. Itu hal-hal yang menolong saya mengerti saya punya banyak masalah lagi relasi dengan orang tua yang gak baik, kesombongan, kayak gitu. Tapi hal-hal sepertinya menolong aku secara pribadi kesimpulan Tim Keller satu kutipannya, terlalu mudah kita tertipu hati yang terpungkung karena moral dengan hati yang benar-benar secara rohani berubah. Ini satu bagian yang aku pelajari dari Pak Sengsenjaya dan kadang-kadang saya sadar gitu ya tanpa injil yang semakin mendasari hidup kita tetap ada Tuhan tapi kita akan punya gap sering kita bertumbuh saya bertumbuh saya makin tahu tentang kesucian Allah saya makin tahu apa yang Tuhan ingin dan ada waktunya Tuhan izinkan saya bisa berhasil saya bisa gigi saya bisa taat. Seiring kita bertumbuh kita masih sadar kita juga makin sadar tentang dosa kita kelambanan hati kita kebebalan hati kita dan kalau kita nggak melandasi injil gitu ya hidup kita dengan injil akan ada gap kayak gitu ya oke saya percaya Kristus menyelamatkan tapi saya juga tahu udah berhasil oke saya tahu Tuhan menyelamatkan tapi gue masih nggak bisa terima diri gue kayak begini jadi ada dua gap yang aku pikir sedikit banyak kita mungkin hadapi kita mungkin bisa swing gitu ya ada saatnya kita merasa berhasil taat berhasil lebih setia berhasil lebih lebih yakin udah bertumbuh tapi biasanya kalau teman-teman yang berhubung dengan pornografi kalian tahu di saat merasa kayak begitu itu justru besokannya itu udah mau jatuh udah mau lalai lagi dan kalau udah mau lalai lagi itu jatuhnya lebih sakit jadi kita menjadi orang yang salah tingkah di hadapan Tuhan di hadapan bersama karena itu seiring kita bertumbuh Injil bukan cuma waktu di pertobatan dan Tuhan itu ya cuma Tuhan yang menyelamatkan dari dosa masa lalu dan menjamin masa depan tapi Tuhan yang menuntun gitu salvation is about walking with Jesus sampai akhir dan seiring saya semakin mengerti tentang Allah semakin belajar tentang wilih saya semakin besar juga Injil dan Kristus yang benar-benar menjadi landasan saya selalu bertanya Petrus tuh minder gak sih pernah nyangkal Yesus tiga kali waktu dia jadi rasul pemimpin tuh dia inget gak aduh gue pernah nyangkal nih atau apakah dia pernah berpikir lihat nih gue udah berhasil kita lihat gitu cerita Petrus yang nyangkal tiga kali saya sering bertanya gitu Paulus bikin nih rintis sana rintis sini tapi karena juga gak ya dia minder gue pernah jadi pembunuh lihat di satu Korintus Paulus bilang aku paling kecil dari semua rasul Ephesus aku paling berdosa dari semua orang kudus satu Timotius aku paling berdosa dari semua orang berdosa bagaimana caranya pelayan yang paling berdampak gitu ya pelayanannya semakin luas tapi di akhir hidupnya justru semakin merasa paling berdosa dari semua orang berdosa pilihannya cuma dua dia merendah untuk sombong dia ngerti betul apa yang dia bilang disitulah saya belajar mereka orang-orang yang mendasari hidupnya dengan Injil Yesus Kristus mereka tahu apa yang Tuhan telah lakukan mereka tahu siapa diri mereka dan itu membantu mereka semakin saturated gospel dalam setiap aspek hidupnya ini mungkin sharingku kiranya boleh menjadi berkat buat abang kakak dan teman-teman lain kemudian